2 perempuan kembali, Desak Madre di depan, Emma Hunt mungkin datang kembali, Desak sedikit, tapi dia tetap bersama, mungkin Emma di depan, tapi tidak, Desak Madre adalah pemimpin dunia tersebut di sini. 2024, penilaian ini muncul atas renditan prestasi yang dicetak perempuan asal buleleng Bali dalam 2 tahun terakhir di cabang olahraga panjat tebing nomor speed putri. Ya guys, Desak Madre takusumadewi memastikan lolos ke Olympia de Paris 2024 setelah melaju ke partai final kejuaraan dunia panjat tebing 2023 yang dilangsungkan di Bern, Swiss, Medio Augustus 2023 kemarin. Di partai puncak, peraih medali emas Asian Games 2022 nomor speed putri ini juga tampil brilian dengan keluar sebagai juara. Saat itu, ia mencatatkan 6,49 detik, unggul dari runner-up asal Amerika Serikat, Emma Hunt yang meraup 6,67 detik. Di Olympia de Paris 2024, Desak Madre takusumadewi mencoba meraih catatan waktu yang lebih gila lagi. Kepada media, Sang Atlet mengatakan seperti ini. Kalau di sesi latihan, saya masih berproses untuk memperbaiki catatan terbaik 6,52 detik. Untuk kompetisi, catatan waktu terbaik saya adalah 6,36 detik. Masih proses untuk memperkecil catatan waktu. Ucap Desak Madre Meskipun, ini adalah kesempatan pertamanya tampil di Olympia de Paris 2024, Desak Madre takusumadewi tetap memasang target tinggi. Ia menargetkan medali emas Olympia de Paris 2024. Saya ingin mengumandangkan Indonesia Raya di Olympia de Paris 2024. Rekor urusan belakangan. Terpenting, medali emas untuk Indonesia. Kata Desak Madre takusumadewi seperti yang dikutip dari tribunews.com Ya guys, sesuai jadwal, cabang olahraga pancet tebing nomor speed putri akan dipertandingkan mulai Senin 5 Agustus pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Di hari tersebut, akan digelar babak penentuan pot unggulan dan babak kualifikasi. Jika lolos ke final, Desak Madre takusumadewi akan tampil pada Rabu 7 Agustus 2024 malam waktu Indonesia Barat. Selain Desak Madre takusumadewi, di nomor speed putri Indonesia juga memiliki Rajiah Salsabila. Rajiah Salsabila tidak bisa diremehkan karena berstatus sebagai peraih medali emas ASEAN Games 2018 nomor speed relay. Sementara di nomor individu, ia meraih medali perunggu ASEAN Games 2022. Jika bisa meraih medali emas Olympia de Paris 2024, tentu saja ini akan menjadi kado yang indah untuk bangsa Indonesia yang akan merayakan kemerdekaan pada 17 Agustus 2024 nanti. Maka dari itu, ayo guys, tulis amin di kolom komentar di bawah ini agar semoga tim pancet tebing Indonesia bisa membawa pulang medali emas Olympia de Paris 2024. Amin. 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 Amin.